Halo guys, balik lagi di Freedrive Indonesia Jadi apakah kalian penasaran Dari gambar yang seperti ini Menjadi seperti ini ya Kalian bisa lihat disini ya Disini aku pakai bermode banyak banget Dan disini aku pakai teknik grey scale Untuk membuat gambar ini Karena waktu itu banyak yang request bang Kasih tutorialnya dong Waktu aku bikin gambar yang ini Nah, dari situ aku bikin tutorialnya Sebisa mungkin ya Karena cara ini itu hampir gak ada teorinya Jadi ada teorinya Tapi teorinya itu masih Abu-abu ya Jadi masih kalian kabut gitu Kayak namanya grey scale ya Abu-abu, skala abu-abu Jadi masih Bingumin gitu Untuk teorinya Susah banget untuk dijelasin Jadi Cara ini Itu mungkin gak cocok bagi kalian untuk pemula Tapi gak ada salahnya untuk belajar ya Karena disini Kalau kalian pakai cara ini Itu Kalian harus Sudah pandai menggambar ya Sudah pandai menggambar Maksudnya pandai menggambar Bukan cuma menggambar karakter Tapi kalian sudah bisa coloring Sudah bisa setting Tau Wilayah-wilayah setting ya Contohnya tempat-tempat settingnya gitu Kayak Misalnya saja seperti ini Di bagian rambut dan lainnya Settingnya ya Kalian harus paham Jadi intinya kalian sudah ahli dalam melakukan setting Dan kalian juga harus Pandai mengenali warna Dan juga pandai mengendalikan layer ini Pandai mengendalikan layer Fitur layer ini Kalian harus pandai Dan kemudian kalian juga harus paham Blend mode ini ya Blend mode ini Kalian juga harus paham Dan selain itu Kalian juga harus paham filter ini Terutama di bagian view Atau warna jenuh Nah kalian harus paham itu semua Kalau kalian pengen bisa pakai cara yang satu ini ya Jadi kalian harus paham fitur Dan bisa menggambar Jadi paket komplit gitu cuy Jadi Tapi gak ada salahnya ya Kalau kalian pengen tahu caranya kayak gimana Disini saya coba jelaskan Sejelas mungkin ya Aku kurang tahu Apakah aku bisa menjelaskannya Sejelas mungkin atau enggak Tapi Gak ada salahnya buat belajar Oke guys Jadi langsung saja ke tutorialnya Oke Jadi di awal-awal Kalian pilih canvasnya terlebih dahulu ya Nah disini aku akan pakai yang 3 banding 4 Dan ukurannya adalah 3K ya Seperti ini Karena Saya mau jual juga gitu Di shutterstock ya Nah disini Itu langsung kalian pilih Kuasnya ya Disini ada dua pilihan Yang pertama adalah Pen Fit Yang kedua adalah Di pen kasar Nah disini aku pakai Di pen kasar aja ya Karena kalau pakai pen fit itu Ngerapikinnya susah guys ya Nah disini langsung saja ya Kita gambar sketchnya Dan untuk Menggambar sketch Sketch hanya ini Itu Saya akan percepat ya guys ya Karena Untuk menyikat Videonya Ditambah lagi Ini juga cuman Pemberitahuan tentang caranya Gak gimana Dan bukan Ini ya Bukan full Tutorial gitu Jadi ini cuman Ditujukan untuk kalian Supaya mengetahui caranya Nah gitu ya Nah oke Jadi langsung saja Aku mulai Sudah Terima kasih telah menonton Oke guys ya Jadi ini dia udah jadi Nah ya cukup sederhana aja Enggak usah yang rumit-rumit ya Karena kalau yang rumit-rumit Itu lebih susah lagi guys Kalau kalian denger suara yang Ngeganggu Maklumnya guys ya Enggak punya studio Masih belum bisa bikin studio sendiri Oke jadi seperti ini ya Ini adalah sketchannya Dan kalian bisa langsung Block aja Pakai warna Ini Pakai warna abu-abu ya Setelahnya ya Tapi ingat ya Kalau kalian sudah tambah layar ini Kalian bisa lihat layarnya ada dua ya Layar color harus ada di bagian bawah Seperti ini Nah setelah itu kalian bisa langsung block Untuk melakukan block Kalian bisa pakai apapun ya Misalnya saja contohnya seperti ini ya Pakai tongkat sihir dulu Tab di bagian samping-sampingnya seperti ini Dan kemudian kalian bisa Ubah dengan tab icon yang seperti ini Supaya yang terseleksi itu bagian Karakternya ya Kayak gini Nah kalau kayak gini kan gak kelihatan kan Nah kalian pergi ke layar seleksi Seperti ini Nah masih ada yang bocor kan Di bagian sini ya Kalian ubah lagi ke kuas ya Ke kuas biasa Terus kalian bisa Pakai kuas yang lebih tebal ya Karena ini ukurannya gede ya Kalian bisa block aja seperti ini dulu Semuanya ya Ini cara cepatnya Kalau kalian coloring langsung sih bisa Tapi cara itu Terlalu lama gitu Oke seperti ini Jika sudah selesai Kalian masuk ke layar lagi ya Jangan tap layar yang ini ya Ini adalah layar land art ya Jadi jangan di tap layar sketchnya Jangan di tap maksudnya Nah kalian tap layar yang ada di bawahnya Setelah itu kalian pilih warnanya Yaitu warna Abu-abu Di tengah-tengah seperti ini ya Jangan sampai terlalu gelap Ya Seperti ini Dan kemudian Kalian tetap pakai Ini ya Kuas Fatipan kasar Atau kalian bisa aktifkan Kotak seperti ini ya Dan setelah itu kalian bisa langsung block aja semuanya Seperti ini Nah Seperti itu ya Nah jika sudah selesai seperti ini Itu kalian jangan tambah layarnya Cukup disini aja Terus Kalian tinggal aktifkan alpha locknya ya Di layar yang color Ingat ya Aktifkan alpha lock di layar yang color Dan setelah itu kalian bisa pakai Flat tipan Eh flat tipan lagi Pen fade ya Pen fade Ya Ukurannya seperti ini Dan settingannya normal-normal aja ya Dan kemudian kalian bisa block Atau kalian bisa setting Block settingnya ya Yang bagian-bagian yang sekiranya itu Ini Gelap ya Contohnya seperti ini ya Bagian dalam rambut Nah kalian bisa atur ke yang lebih gelap seperti ini Setelah itu kalian bisa gores aja Nah ini terlalu besar guys ya Oh tunggu salah Masih aktif kotaknya coy ya Ingat itu guys ya Ingat-ingat itu Aku Sering sih ya kayak gitu Nah ini Kalian gak perlu pisah ya Antara Setting Bagian rambut Dengan setting bagian Ini ya Bagian kepala Eh kok bagian kepala sih Bagian tubuh dan bagian baju lainnya Pokoknya Yang pengen kalian jadikan gelap Itu kalian warnai gelap Nah ini warnanya terlalu gelap ya Jadi ya aku ubah dikit Kalau terlalu gelap nanti warnanya jadi hitam gitu guys Jadi gak bagus Jadi mending kasih kontrasnya dikit Oke seperti ini ya Nah sebenarnya warna gelap tadi juga gak masalah guys ya Misalkan saja seperti ini ya Jauh lebih gelap dari sebelumnya Itu juga gak masalah sebenarnya guys Nanti bisa diatur-atur Nah nanti Caranya aku akan Tunjukin cara ngaturnya itu kayak gimana Nah disini Aku akan real time ya Yang ini ya Untuk bagian setting block ini Block setting ini ya Aku akan real time aja Karena udah pasti Banyak yang keliru Nah jika kalian block seperti ini ya Ini kehalang sama rambutnya Sama poninya Jadi bentuk blocknya seperti ini Nah terus ini tuh Kayak gini ya Melengkung gini Melengkung ya Sedikit melengkung Jadi kalian block seperti ini Dan ini juga agak sedikit Melengkung ke dalam ya Jadi kalian bisa block aja Oke Oke jadi seperti ini ya Nah setelah itu bagian sini ya Bagian dalam sini Ini aku fokus cahayanya Dari atas ya guys ya Dari atas ini Dari atas tapi depan gitu ya Atas tapi depan Pokoknya dari atas tapi depan gitu ya Nah kalau kalian setting kayak gini Itu jangan cuman cell setting Atau soft setting Tapi coba gabungin keduanya gitu Bisa soft bisa cell gitu ya Jadinya ntar bagus Aku udah coba berkali-kali tuh guys ya Oke jadi disini kalian tinggal block aja Mana yang sekiranya Pengen kalian jadikan sebagai warna gelap ya Warna gelap itu Tergantung dari arah cahayanya ya Mau dari mana Kalau dari sini ya Kalau dari sini yang gelap sini Berarti yang terang yang ini gitu ya Aku udah pernah itu Bahas tentang setting kayak gini Kalian bisa cari aja di playlist Itu aku udah tunjukin semuanya Tutorial setting ya Mulai dari setting baju Hingga setting karakter Nah khusus untuk Ini ya rambut ini ya Ini susah banget guys Kalau bikin rambut ini Oke Nah karena cahayanya dari atas Jadi yang bagian bawah Rada gelap Seperti ini guys ya Harus di mapping dulu guys Kalau setting ya Kalau melakukan setting itu Harus di mapping dulu Gak bisa sembarangan Jika udah seperti ini Tinggal di bagian baju ya Nah ini aku kasih contoh sederhananya aja guys ya Kalian bisa kembangin sendiri Dan cari-cari sendiri ya Caranya Tapi tetap kalau kalian pengen pakai cara ini Itu harus sudah paham menggambar ya Jadi kalian harus punya banyak pengalaman gitu Oke semuanya guys ya Mana ya Sekiranya pengen dibikin gelap Misalkan saja disini ya Ini bagian rambut sebenarnya Ini baru setting pertama ya Masih ada setting-setting lain Yang harus kalian lakukan gitu Ini baru setting pertamanya Setting pertama hanya untuk mapping aja ya Mana yang gelap Mana yang terang gitu aja Jadi Kalian harus Pikirkan ya Untuk settingannya yang satu ini Dan settingan yang kedua adalah detail ya Dan juga tekstur gitu Oke ini Menurut saya sudah bagus Sudah bagus Dan untuk hidungnya ini terserah ya Kalian mau setting juga gak apa-apa Enggak juga gak apa-apa Kayak gini aja Itu juga sama-sama bagusnya guys ya Enaknya kalau pakai cara ini Itu kalian bisa kontrol warnanya ya Dengan baik Nah oke Ini sudah selesai ya Ini untuk setting Pertamanya Dan sekarang adalah setting Kedua Atau setting tekstur Dan juga setting detail ya Nah disini Kalian gabungin Semuanya ya Atau kalian bisa rapiin dulu Ya ini ya Ini bagian Apa namanya Bagian sketch saya Itu kalian bisa rapiin ya Kalian bisa hapus Bagian-bagian yang Sekiranya itu Mengganggu ya Seperti garis yang terlalu banyak Begitu Kalian bisa Kurangi ya Seperti ini Seperti ini Kalian bisa kurangi garisnya Kenapa gak dihapus semua Karena kita masih membutuhkannya Kita masih butuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Kayak gini aja Oke kayak gini aja Dan setelah itu Kalian bisa gabungkan aja layarnya Yang ini ya Ini kalian bisa gabungin Kedua layar ini Caranya kalian tinggal Tap aja icon Yang aku tunjuk itu ya Yang aku kasih Petunjuk itu Dan tinggal tap aja Nanti akan gabung ya Seperti ini Dan disini Ini kan masih keblok Nah kalau kalian Tap layar seleksinya Kalian bisa lihat ini Masih keblok seleksi Jadi kalian harus hilangin Ya cara ngilanginnya itu Gimana? Cara ngilanginnya itu Kalian tap icon yang ini ya Yang aku tunjuk itu Kalian tinggal tap aja Nanti akan hilang bloknya Nah disini Kalian bisa rapikan guys ya Kalian bisa rapikan Sambil setting Gitu Nah disini ya Caranya itu Kalian tinggal ambil aja Kayak gini ya Tap tahan Terus ambil warnanya Terus kalian tinggal geser-geser Kayak gini Tinggal gores-gores aja ya Nah kalau Pas cara ini Ya pas Proses ini Itu ada dua pilihan kuas Pertama adalah pen fade Kedua adalah Dipen kasar Nah disini aku pakai Dipen kasar aja Karena lebih jelas Dan lebih cepat Kalau digunain buat kayak gini Nah disini Kalian rapikan dulu ya Nanti baru Kalian bisa setting lagi Nah disini Kalian bisa setting Ke bagian yang Kok setting sih Kalian bisa rapikan Ke bagian yang jelas-jelas dulu ya Contohnya seperti wajah ini ya Ya walaupun Memakan waktu sih Kalau wajah ini lebih lama Nah terus untuk Warna matanya ini ya Matanya kan kayak gini tadi Nah kalian bisa langsung Blok aja semuanya Menjadi hitam ya Gak apa-apa guys ya Blok aja semuanya jadi hitam Seperti ini Ini kalau di dalam karakter Kayak gini ya Pewarnaannya ya Itu jangan pakai penghapus ya guys Karena nanti warnanya akan Kehapus gitu Kehapus semua Oke Kita blok aja semuanya Nah seperti ini ya Nah kemudian kalian bisa Tambahin garis lagi ya Untuk bagian-bagian yang Sekiranya itu adalah Bagian penting Contohnya seperti ini Ini adalah garis poni Tadi aku hapus Setelah itu kalian bisa Blok lagi ya Pokoknya rapikan bagian-bagian Yang Sekiranya itu Kalian butuhkan gitu guys ya Yang gak butuhkan Kalian bisa hapus Atau tutupi aja gitu Nah kenapa tadi aku bilang itu Cara ini butuh pengalaman ya Karena Kalau tanpa pengalaman Itu pasti bingung Mana yang dibutuhkan Gambar yang dibutuhkan Atau garis yang dibutuhkan Dan mana yang gak Itu biasanya gak tau ya Para pemula itu Biasanya gak tau Dan Gambarnya cenderung Biasa-biasa aja gitu Malah Kadang malah jadi aneh itu ada Ada yang malah jadi aneh Ukuran kuasnya Kalian perbesar Atau sama juga gak apa-apa guys Karena Karena nanti bisa ditumpuk Kayak gini Jadi ukuran sama Kayak gini ya Ini kan sama kan Aku dari tadi Pake ukuran yang sama kan Itu gak apa-apa guys Itu bisa diatur semuanya ya Nah kalian juga boleh Gak pake line art gitu Kalau Kalian pengen gitu ya Kalau kalian pengen Kalian bisa gak pake line art Untuk prosesnya satu ini Itu cukup lama guys Jadi kalian harus bersabar Dan bener-bener teliti Karena banyak yang Harus di Ini ya Harus di Apa namanya Dibersihkan gitu Nah sebenernya aku udah pernah bikin Video tentang Teknik risikal ini Linknya ada di deskripsi Kalian bisa langsung Klik aja Jika kalian pengen nonton ya Itu aku ajari dasar-dasarnya Nah sekarang aku ajari tricknya Tricknya langsung painting gitu Karena banyak yang request Nah kalau yang ada di bagian samping Kayak gini ya Di bagian pinggir itu Kalian boleh pake penghapus guys Tapi kalau di tengah itu jangan Kayak gini ya Jadi rapi gitu Oh ini kelewatan ya guys ya Nah kalau kelewatan kayak gini Itu kalian juga tinggal Bikin kayak gini aja ya Kalian tinggal tumpuk aja Jika kalian pake jari ya Gambarnya Itu susah sih Kalau pake jari ini Kalau pake stelis Bisa kelihatan semua gitu Bikin kayak gini ya Oke Ini rambutnya Bagian dari rambutnya Kalian tinggal rapi-rapiin aja Semuanya kayak gini Disini aku real time ya Aku gak potong Jadi mungkin akan lama banget Nah kalau disini tuh Jangan dihapus guys ya Biasanya reflect ya Diubah jadi hapus Nah nanti malah kehapus Warnanya gitu Jadi jangan pake penghapus Kalau di dalam karakter Kayak gini ya Nah sebenarnya Kalau kayak gini ya Itu kalian gak perlu Rapiin semua gitu Cukup yang kalian pengen rapiin aja Nah ini juga Bagian dari rambut guys ya Nah kalau yang diluar kayak gini Ini baru kalian pake penghapus Nah kelihatan Rada rapi Nah kelihatan selamat menikmati oke ini sudah hampir jadi selamat menikmati 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 oke guys ya ini dia udah jadi ya seperti ini aja dulu Nah setelah itu kalian bisa lanjut ke setting kedua ya tapi tetap ya pakai layer yang sama yaitu satu layer aja dulu ya Nah setelah itu kalian bisa ambil warna yang paling gelap seperti ini terus kalian geser dikit aja ke warna yang gelap seperti ini setelah itu kalian bisa lakukan setting lagi gitu terutama di bagian rambut kayak gini ya ini krusial banget atau jika kurang terang kalian bisa tambah lagi jadi lebih eh kalau kurang gelap kalian bisa bisa tambah lagi jadi lebih gelap gitu untuk rambut kayak gini itu kalian bisa keluar jalur kayak gini misalkan saja ya keluar jalur kayak gini kayak gini ya untuk ya variasi gitu ya supaya rambutnya kelihatan lebih hidup gitu supaya gambarnya kelihatan lebih bagus oke 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 nah ini kalian juga bisa pakai ini ya guys ya benefit bisa pakai benefit untuk setting yang yang kedua ini ya ini untuk tekstur ya intinya seperti mengilustrasikan kedalaman gitulah yang kedalaman sebuah objek yang kalian gambar gitu seperti itu seperti ini oke ya kayak gini ya 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 oke guys ya ini udah selesai ya kurang begitu kelihatan tapi enggak masalah karena karena kalau terlalu gelap itu settingannya jauh lebih susah lagi ntar oke seperti ini ya nah jika udah seperti ini itu kalian bisa langsung kasih overlay atau semacamnya kasih dan mode ya pastinya ya nah ini juga kalian bisa bikin helai perhelai ya seperti ini garis-garis untuk mengilifrasikan tekstur dari rambutnya kayak gini nah sebenarnya ini masih bisa dirapikan lagi tapi karena ini tutorial ya ntar bakalan lama banget kalau aku rapiin guys ya jadi mending kalian tahu aja lah ya prosesnya kayak gimana dan dari mana aja gitu nah kalau yang masalah kayak gini ya itu kalian boleh tutupi juga boleh enggak ya kalau kalian tutupi juga bisa seperti ini ya kalian bisa tutupi kalian bisa tutupi pokoknya intinya kalian kalau pakai cara ini itu kalian andalin kuas kemudian kalian tab tahan kemudian ambil warnanya dan kalian gores ke bagian yang pengen kalian gores nah kayak gini ya udah selesai oh tunggu ini belum jadi ditutupin aja ya oke jika udah seperti ini ya kalian bisa tambah dikit ya contohnya seperti lighting gitu ya lighting cahaya jadi kalian geser ke warna yang lebih terang ya tapi tetap abu-abu dan kemudian kalian pakai yang airbrush kayak gini terus kalian tinggal sesuaikan ukurannya ya kalau bisa yang agak gedean dikit kemudian kalian tinggal ya kasih aja disini di bagian wajah kayak gini ya misalkan saja bagian wajah kemudian bagian dada ya karena ini cewek ya kalau cowok enggak kayak gini dan rambut yang ada di atasnya ini untuk efek rada biar rada ada cahayanya gitu oke jika udah selesai semua kalian tinggal tambah layer seperti ini kemudian kalian pangkas kalian aktifkan blend mode nya ya dan mode nya kalian pilih yang gambaran ini berada di area kontras ya kontras kalian bisa lihat itu ada tulisannya kontras kalian tinggal tap aja dan setelah itu kalian pilih warna warnanya ini ada disini ya diantara merah oran kemudian oran kekuningan gitu nah disini aku akan pakai yang orang kekuningan ya seperti ini nah disini aku akan manfaatin ini aja ya langsung di blok aja semua oke seperti ini ya kalian juga bisa eh atur-atur lagi warnanya ya kalian bisa atur-atur lagi warnanya caranya kalian bisa pakai filter juga juga bisa gitu pakai filter terus ubah warna menggambarnya ya kalian mau pakai warna apa gitu taruh di tempat yang mudah terlihat kemudian kalian pengen pakai warna apa gitu nah ini lumayan nih sebenarnya bagusan kalau pakai gradation map ya guys ya tapi gradation map itu berbayar ya nah jika udah selesai kalian bisa centang aja seperti ini nah Bang ini kan terlalu terang bang eh kok terlalu terang sih terlalu merah gitu terlalu gelap gitu nah disini ya kalian harus pergi ke menu filter lagi terus kemudian kalian cari yang namanya warna jenuh seperti ini nah namanya adalah hue hue sendiri itu berarti warna gitu nah ini yang bagian bawah itu untuk mengatur gelap terangnya dan untuk bagian atas itu untuk mengatur kontrasnya saturasi itu kontrasnya jadi kalau kayak gini warnanya jadi pudar gitu kalau di mentokin kesini warnanya jadi bener-bener terang gitu nah kalian bisa lihat ini ya nah disini kalian cari warna yang cocok aja untuk bagian atas ini hue nya ya jangan diubah-ubah cukup kayak gini aja karena kalau kalian ubah-ubah ntar bingung ntar malah jadi mending kayak gini aja terus kalian bisa atur seperti ini ya kalian bisa pudarkan dulu seperti ini ya pudarkan dulu nah kemudian yang atas ini yang saturasinya kalian tambah kalian geser ke kanan dikit-dikit cari warna yang pas gitu ya misalnya saja seperti ini kalau kalian pengen warnanya soft ya kalian bisa bikin kayak gini jadi kalian tinggal geser-geser aja kayak gini dan cari warna yang pas ya itu enaknya pakai fungsi hue ini walaupun kita sudah sanding di awal tadi ya di bagian ini di bagian apa namanya yang hitam putih tadi ya yang greyscale nya tadi tapi tetap kalian harus kasih setting lagi oke aku rasa ini udah selesai dan kalian tinggal centang aja nah setelah ini aku akan warnain rambutnya rambutnya aku mau warna hitam kalian tinggal tambah layer kemudian kalian pangkas ya pokoknya yang jelas-jelas dululah ya kalian coloring biar lebih kelihatan gitu nah disini kalian nggak pakai overlay eh overlay iya bener overlay namanya overlay kalau bahasa Inggris ya guys ya tapi kalau bahasa Indonesia di sini gamparan kalau di ibis pen egg nah disini kita akan pakai yang pergelap yaitu yang gandakan nah setelah itu kalian bisa pilih warna yang gelap seperti ini misalkan dan terus kalian bisa eh salah salah cuy masih aktif cuy nah setelah itu kalian bisa pakai pen fade atau kalian eh pakai pen fade eh iya bener pakai pen fade atau pakai di pen kasar ya terserah disini aku pakai pen fade aja kalau ada suara berisik sorry ya cuy itu eh kambing peliharaan bapak itu berisik banget maka gini ya jadi pakai teknik ini itu coloringnya enak cuy cepet gitu ya tapi pas perrapiannya itu yang lama oke jadi seperti ini ya oke jadi seperti ini ya nah inilah nah inilah yang saya sebut kalian harus punya pengalaman nah kalau kalian nggak punya pengalaman kalian akan bingung gitu mana lagi yang pengen di coloring mana yang enggak gitu jadi kebingungan dan ujung-ujungnya nyerah buat coloring dan karyanya terbengkalai gitu aja gitu dulu aku juga nggak bisa guys ya pakai teknik ini gitu aku lihat di YouTube gitu banyak banyak banget yang bikin cara kayak gini ya yang pakai cara kayak gini ya awalnya aku bingung kenapa harus pakai cara kayak gitu ya tapi ternyata pas dicoba itu cukup menarik juga nah disini kalian bisa pisah aja ya nah disini kalian pakai gandakan untuk warna bajunya gitu ya warna bajunya ini nah disini aku mau pakai warna biru ya karena ini adalah baju jeans ya semacam jeans gitu jadi aku akan pakai warna biru aja nah ini cocok ini ntar bisa diatur-atur lagi ya pokoknya kalian coloring aja semuanya dulu di layer yang terpisah ya kalau di awal-awal atau masih pemula ya 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 selamat menikmati 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 kalian bisa gores-gores lagi seperti ini guys Oke ini udah selesai abu-abunya ya Nah jika udah selesai kalian bisa langsung pakai warna putih kalau bisa yang paling putih ya dan kalian bisa kasih settingnya eh kok setting sih pencahayaannya maksudnya lightingnya ya oke jadi seperti ini ya Nah kalian bisa lihat itu udah kelihatan jaya nah jika udah seperti ini ya kalian sebenarnya bisa rapi-rapikan lagi gitu dan tambah ya misalkan saja di menambah ini ya kalian bisa pakai settingan seperti ini ya untuk color nya ya settingannya seperti ini dan setelah itu kalian bisa pakai airbrush dan untuk bagian area tengah ini ya wajah ini kalian bisa kasih lighting kayak gini guys biar lebih cerah gitu ya tapi jangan berlebihan ya kalau berlebihan jadinya buruk juga cuy ya enak gini ya dan kemudian untuk bagian ini ya bagian seperti rambut dan juga bagian seperti ini bagian dan baju itu juga sama seperti ini nah kemudian yang bagian atas ini ya ini kan seharusnya ada hardlight nya kan untuk rambut ini kalian bisa tambah layar lagi dan kemudian kalian gunakan color Dutch biasanya aku pakai color Dutch ya kalau bikin cahaya gitu di atas di rambut kayak gini ya dan kalian bisa sesuaikan dengan warna rambutnya ya nah karena ini di atas jadi hardlight nya ada di area sini nah kayak gini ya dan juga bisa tambahkan di area lainnya seperti ini agar lebih kelihatan gitu rambutnya ya dan bisa dibedakan nah yang paling susah itu adalah yang ini karena ini juga butuh pengalaman banget gitu kalau kalian enggak punya pengalaman ya seperti menggambar rambut gitu itu nanti hasilnya kurang maksimal kemudian di bagian sini ya bagian apa namanya bagian bajunya juga boleh ya kalian kasih gitu tapi ya harus menyesuaikan juga dengan warna bajunya nah untuk yang ini enggak wajib ya enggak wajib jika kalian puas dengan hasil yang awal tadi ya yang cuma di setting doang ya di awal-awal seperti itu itu ya terserah guys ya itu juga bagus sebenarnya tapi jika kalian kurang puas dan pengen tambah-tambah lagi ya kalian bisa pakai cara yang satu ini ini mengikuti lekuk dari bajunya ya oke seperti ini nah kalian juga bisa tambahkan dan apa namanya setting lagi ya setting lagi tepatnya ada di atas kayak gini juga nggak apa-apa seperti ini kemudian kalian tambah gandakan ya blend mode nya pakai gandakan pokoknya disini bentar disini kalian lebih mengandalkan yang namanya blend mode pastinya nah setelah itu kalian bisa kasih warna yang lebih gelap lagi di area yang kalian pengen contohnya disini misalkan saja ya ini supaya lebih jelas gambarnya kalau terlalu soft juga nggak akan jelasnya gambar apa itu seperti ini nah jadi lebih kelihatan jelas kan dan kemudian untuk bayangan rambut oke seperti ini biar lebih jelas terus kalian juga bisa tambahin dikit di bagian rambutnya pokoknya cara ini itu lebih mengandalkan eh kendali kalian ya kalian harus punya insting tersendiri ya misalkan saja bagian mana yang pengen bagus gitu karena memang ini itu enggak ada teorinya deh nggak bisa ya aku udah cari-cari siapa tahu pakai teori bisa gitu kan ini enggak bisa deh enggak bisa pakai teori kemudian di bagian sini ya oke seperti ini ya terus kalian juga bisa tambahin lagi dikit di bagian sini ya bagian tengah ini supaya lebih jelas gambar ini ya rambutnya itu supaya lebih jelas kayak kalau kalian lihat tadi itu kurang jelas ya kalau kurang jelas itu kalian bisa tambahin setting kayak gini ya karena warna hitam biasanya warna yang gelap maksudnya itu biasanya mendominasi warna yang terang terima kasih terima kasih nah oke jadi seperti ini guys ya kalian bisa lihat itu pokoknya bisa dibilang settingnya itu bisa berkali-kali ya bisa dua kali bisa tiga kali gitu yang pertama itu di crescale nya tadi gitu ya yang kedua ya disini gitu nah sebenarnya disini kalian juga bisa ubah lagi guys ya kalian bisa atur-atur dengan menggunakan hue ini ya layar utama ini yang crescale ini itu kalian bisa gunakan hue untuk mengubahnya warna jenuh nah kayak gini guys ya kalian bisa ubah gitu kalian bisa bikin jadi lebih gelap lagi seperti ini ya kalian bisa lihat itu ya kalian juga bisa bikin jadi terang gitu ya nah seperti ini terlalu terang sih nah seperti ini misalkan saja ya nah seperti ini gelap terang kalian bisa atur sendiri gitu ya nah jujur aku lebih suka yang gelap-gelapan kayak gini sih ya nah setelah itu jika misalnya terlalu gelap ya kalian nggak puas gitu dengan hasil yang gelap jadi kalian bisa tambahkan lagi layer ya kemudian kalian pangkas ya pokoknya jika kalian bisa mengendalikan layer ini itu kalian bisa buat efek yang bagus guys ya efek ya bukan gambar kalau gambar tetap kalian sendiri yang harus mengendalikannya jadi tangan kalian sendiri kalau layer ini itu untuk efek yang bagus gitu nah disini kalian bisa pakai soft light seperti ini ya soft light kemudian untuk warnanya kalian bisa pakai biru seperti ini dan setelah itu kalian bisa langsung blok aja blok aja semuanya seperti ini nah nanti warnanya jadi agak soft gitu nah kalian juga bisa tambahkan mana ya tadi gandakan ini ya tambahkan cahaya eh menambah maksudnya yang menambah ini yang menambah ini kalian bisa tambahkan ya cahayanya atau kalian bisa bikin layer baru nah contohnya seperti ini pakai airbrush normal dan kemudian yang cahaya-cahaya kayak gini ya itu kalian bisa kasih dan bisa kasih seperti ini lebih terang gitu ya inilah kenapa kalian harus mempelajari fitur layer ya nah kayak gini ya di tengah ini juga bisa ya kalian kasih gitu kayak gini misalkan nah tapi tetep bakalan lebih terang gitu oke nah oke guys ya jadi ini dia udah selesai guys ya ya ini memang bukan yang paling sempurna nah sebenarnya ini juga masih bisa di otak ting lagi bisa dirapikan lagi dan bisa di perbaiki lagi gitu tapi ini namanya tutorial jika aku perbaiki bakalan lama coy lebih lama daripada real time drawing karena harus ngomong terus harus jelasin gitu ya kalau real time drawing kan aku diem gitu kecuali kalau lagi live streamingnya jika kalian pengen nonton live streaming aku itu aku live streaming setiap malam minggu ya malam minggu itu kalian bisa tonton nah jadi seperti ini ya caranya ya gimana apakah kalian bisa mengikutinya itu enggak aku enggak tahu ya karena cara ini memang lebih mengandalkan pengalaman ketimbang teori gitu enggak ada teorinya cara ini teorinya cuma satu tadi yaitu ini kalian tinggal bikin warna abu-abu kemudian bikin settingnya kemudian kalian gunakan blend mode nya itu adalah logikanya atau teorinya kayak gitu ya dan blend mode nya itu tergantung ya jika kalian pengen gelap kalian pakai gandakan jika kalian pengen terang kalian pakai menambah jika kalian pengen kontrasnya itu kalian pakai hamparan ini nah jadi bingung kan tentu saja bakalan bingung guys ya karena memang cara ini itu butuh pengalaman yang cukup banyak gitu jadi kalian harus latihan dulu latihan menggambar biasa dulu atau coloring biasa dulu baru kalian bisa pakai teknik yang satu ini gitu ya dan meskipun kalian sudah belajar ya pakai teknik yang satu ini belum tentu kalian bisa langsung lancar ya bahkan jika kalian sudah bisa coloring bagus gitu tanpa teknik ini ya pakai line art biasa itu belum tentu kalian pakai teknik ini tuh bisa bagus juga gitu jadi enggak mungkin guys ya semuanya itu butuh proses dan ada caranya tersendiri gitu beda sama kayak tutorial tutorial lain ya kalau tutorial yang menggambar itu ya cuma ditunjukin caranya dan sisanya kalian sendiri yang menentukan gitu tapi kalau tutorial seperti misalkan saja memperbaiki ini memperbaiki itu jika kalian ikut step by step nya pasti bisa gitu tapi kalau di tutorial menggambar kalian ikut step by step nya belum tentu bisa guys ya jadi harus latihan terus gitu nah oke guys ya jadi cukup sekian video yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan semoga membantu ya saya sendiri kurang tahu dan jika kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau dan jika kalian mau pesen gambar aku open komisi kalian bisa DM saya atau kalian bisa chat lewat link karya karsa yang ada di bawah nanti pembayarannya juga ada di karya karsa jadi kalian bisa claim aja disitu oke guys ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys bye guys bye guys bye bye